Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bu Yani di pembelajaran tematik Apa kabar anak-anakmu semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat warga kalian Kemarin hari Kamis adalah pelaksanaan PH tema 5 Sudah dipastikan kalian sudah mengerti semuanya ya Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus Baik, kita mulai pembelajaran hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakmu semuanya Hari ini kita masuk di tema yang baru Yaitu tema 6 Energi dan Perubahannya Tujuan pembelajaran hari ini 1. Setelah mengamati video Siswa dapat mengidentifikasi informasi Kain sumber energi dengan tepat 2. Setelah mengamati video Siswa dapat menurutkan kembali secara ketulis Informasi tentang sumber energi Yang terdapat berat teks dengan tepat 3. Setelah mengamati video Siswa dapat mengidentifikasi variasi pola irama pada sebuah lagu 4. Setelah mengamati video Siswa dapat menyanyikan lagu yang memiliki variasi pola irama dengan tepat Yang kelima Setelah mengamati video Siswa dapat mengidentifikasi dan menentukan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat Anak-anakku semuanya Bukuru mau bertanya dulu Siapa yang sudah sarapan pada pagi hari ini? Alhamdulillah Kalian sudah sarapan bagi semuanya ya Ya, manfaat sarapan bagi itu Agar kalian tetap ada tenaga Di dalam melakukan aktivitas pada hari ini Hari ini Bukuru akan berbicara terkait dengan energi Ya, sumber energi Kita bisa mengamati bumi yang kita takati ini Semuanya diciptakan oleh Tuhan Untuk pelangsungan hidup manusia Bumi ada matahari, air, udara, sembuhan, dan hewan Semuanya bermanfaat bagi manusia Benda-benda tersebut menghasilkan energi Apa itu energi? Pertama, energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak Dua, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi Energi memegang peran penting bagi kehidupan manusia Semua aktivitas kehidupan manusia juga memerlukan energi Bukuru kita juga butuh energi Nah, pentingnya sarapan pagi itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan energi Ada sebuah cerita Saat mengikuti kegiatan jasmani Tiba-tiba tubuh Siti lemes dan hampir jatuh Wajahnya nampak pucat Pak guru segera membawa Siti ke ruang UKS Sambil berjalan ke UKS Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan? Ternyata Siti belum sarapan Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas tidak berkenaga Sesampainya di ruang UKS Siti disuruh berbaring Sementara pak guru membuatkan teh manis Kemudian pak guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut Pak guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi Matahari sumber energi Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi Air dan udara adalah sumber energi Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan Makanan menghasilkan energi bagi tubuh Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi Perhatikan anak-anak Ada gambar matahari Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi Perhatikan gambar berikut ini anak-anak Tanpa matahari Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis Nah ini adalah proses fotosintesis Nanti akan dijelaskan di subtema berikutnya ya Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia Dan makhluk hidup lainnya Selain itu ya Matahari selain membantu proses fotosintesis Binar matahari juga merupakan sumber energi listrik Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik Salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia Terdapat di Kabupaten Karangasem Yaitu di Pulau Bali Anak-anak Menyanyikan lagu dengan variasi dan pola irama Adalah materi berikutnya Melalui lagu Kita dapat mengungkapkan perasaan kita Terhadap apa saja Seperti lagu berikut ini Yang mengungkapkan rasa suka cinta Dan syukur atas adanya matahari Sebagai sumber energi Anak-anak Guru akan memulakan lagu yang betul-betul Matahari Masa hari bersinarlah terang Kurung-kurung pun berkejau liat Harum sebarba Bunga berkembang Tentanya hari mulai siang Maha kuasa Tuhan yang esat Yang telah menurunkan rahmatnya Tuhan pengasih Tuhan penyayang Mari bersyukur kepadanya Maha kuasa Tuhan penyayang 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 Ya itu lagu matahari Mudah-mudahan Kalian nanti bisa Menyanyikan lagu matahari Di rumahmu bersama orang tuamu ya Baik Selanjutnya Kita akan melihat Eksperimen tentang matahari Nah kalian pernah melakukan eksperimen Tentang matahari Seperti ini Yang dibutuhkan Ada Kaca pembesar Ada Petas atau kapas ya Nah matahari adalah sumber panas Dengan mengumpulkan sinar matahari Pada kaca pembesar Maka lama-kelamaan Petas akan terbakar Pada percobaan ini Membutuhkan waktu yang lama Jadi Di dalam eksperimen ini Kalian membutuhkan waktu yang lama Nah Dalam kehidupan sehari-hari Kita akan mengenal Tentang Kegiatan dengan waktu yang lama Dan kegiatan dengan waktu yang singkat Kegiatan dengan waktu yang lama Contohnya Ada Memasak Selanjutnya Mandi Selanjutnya adalah Mencuci Ini contoh Kegiatan dengan waktu yang lama Selanjutnya Masih dikegiatan dengan waktu yang lama Adalah Tidur Kalian kalau tidur lama kan Selanjutnya ada kegiatan Yang membutuhkan waktu lama Adalah Makan Itu contoh-contoh Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama Selanjutnya Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu singkat atau sebentar Pakai baju Membutuhkan waktu yang sebentar Selanjutnya Kegiatan minum Nah ini juga kegiatan yang sebentar atau singkat Selanjutnya Masih dikegiatan yang singkat Membutuhkan waktu yang mencintai Membutuhkan waktu yang sebentar Membutuhkan waktu yang singkat atau sebentar Selanjutnya Menyisir rambut Nah Itu anak-anakku Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama Dan kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat atau sebentar Anak-anakku semuanya Kalian sudah paham semua ya Materi pada hari ini Nah selanjutnya kita akan menuju ke evaluasi Siapkan buku tulis kalian Dan jangan lupa tulis hari, tanggal, bulan, tahun ya Jumaat 5 Februari 2021 Evaluasi Dua belah pertanyaan di bawah ini dengan benar Nomor 1 Apa yang dimaksud sumber energi? Nomor 2 Matahari menghasilkan sumber energi apa? Yang ketiga Matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk apa? Yang keempat Melalui lagu dan bernyanyi dapat mengungkapkan apa? Yang kelima Sebutkan masing-masing dua kegiatan yang membutuhkan waktu lama Dan membutuhkan waktu sebentar dalam kehidupan sehari-hari Baik anak-anakku Silahkan kalian kerjakan evaluasi berikut ya Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan benar Baik anak-anakku semuanya Alhamdulillah materi pada hari ini Tema 6 Subtema 1 Pembelajaran yang pertama Sudah berakhir Alhamdulillah Mudah-mudahan kalian sudah paham semuanya ya Sebelum buku-buru akhiri Bu Yani berpesan Yang pertama Tetap di rumah Agak jarak Sudah berkurungun Kalau buku ikan pakai masker ya Yang kedua Semangat dalam belajar Walaupun pandemi masih ada di sekitar kita Ingat Besok tanggal 6 dan 7 Januari Dawa tengah Rumah saja Kita sukseskan Dan jangan lupa Pembelajaran baring Tetap berjalan Baik anak-anakku Marilah kita akhiri Pembelajaran pada hari ini Dengan baca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Dari buku-buru Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari buku-buru